Sekarang, saya akan mencoba masing-masing tone yang saya sudah tuning. Oke, ini pakai my light. Sekarang, saya pakai stick. Terima kasih telah menonton! Nah, ini tidak pakai dompening ring. Saya akan mencoba menggunakan dompening ring. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita lihat hasilnya berbeda. Nah, itu hasilnya suara tone akan lebih bulat ketika menggunakan dompening ring. Nah, demikian video saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman bagaimana mencuning tom-tom dengan baik. Itulah tips-tips saya. Semoga teman-teman bisa menggunakannya. Dan seperti tadi, ketika kita mencuning tom-tom atau mencuning snare atau yang lain, bass drum, prinsipnya itu harus seimbang antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika yang kiri sudah tinggi dan juga harus tinggi agar menghasilkan suara yang bagus. Oke, jadi demikian. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!